Intro Juventus siap angkut Jazz Selingar di musim panas 2022 Ada opsi baru bagi Jazz Selingar Dalam menjelanjutkan karirnya, Juventus dilaporkan serius ingin mendatangkan playmaker Manchester United tersebut Lingard diketahui sedang bete berat Di Deadland Day kemarin, ia dilarang pindah oleh Manchester United Padahal ia tidak mendapatkan banyak jam bermain di sana Lingard dilaporkan akan meninggalkan Old Trafford di musim panas nanti Ia akan pergi dengan status bebas transfer Lingard saat ini sedang mulai cari-cari klub baru Calcio Mercato mengklaim, Lingard berdapatkan tawaran bermain di Italia dari Juventus Menurut laporan tersebut, Juventus sangat tertarik merekrut Lingard Sang manajer Max Allegri kesem-sem dengan permainan Lingard Ia menilai sang playmaker punya kemampuan di atas rata-rata Ia dinilai bisa membuat pemain Juventus jadi lebih cair lagi Allegri menilai Juventus saat ini kekurangan pemain seperti Lingard Sehingga mereka tertarik untuk memboyongnya Menurut laporan itu, Juventus tahu bahwa ada banyak klub yang mendabakkan Lingard Jadi mereka mulai bergerak untuk mengamankan casanya Mereka mulai menjadikan komunikasi dengan agen Lingard Mereka mengutarakan ketertarikan mereka untuk merekrut sang playmaker Saat ini pihak Lingard masih mempelajari tawaran Juventus Jadi mereka belum memberikan jawaban kepada si nyonya tua Baru-baru ini, Lafrangik menegaskan bahwa Lingard bakal punya peran penting di sekuat MU Ia akan lebih sering dimainkan hingga akhir musim nanti Ini disebabkan sang playmaker akan menggantikan sementara peran Mason Greenwood Yang saat ini sedang di scores Dusan Vlaovic bidik rekor Serie A Italia bersama Juventus Juventus Vlaovic sudah mencetak 17 gol pada musim ini Dan ia berteka terus menambah catatan itu lebih banyak bersama Juventus Dusan Vlaovic berpeluang menjadi pemain pertama dalam sejarah yang memenangkan sepatu emas Di Serie A Italia dengan bermain di dua klub berbeda dalam satu musim Vlaovic bergabung Juventus dengan biaya transfer di 80 juta euro dari Verantina Dan dia menaikkan kontraknya hingga Juni 2026 Striker asal Serbia-Brusia 22 tahun itu akan melakoni debutnya Bersama Bianconeri di pertandingan Serie A lawan Helas Verona pada Senin dini hari Vlaovic diakini akan menjadi pahlawan Juventus dalam urusan mencetak gol Dia merupakan striker yang paling produktif kedua di lima liga top Eropa pada 2021 Dengan mencetak 33 gol dari 43 pertandingan Vlaovic mencetak 17 gol dari 21 penampilan bersama La Viola di paru pertama musim 2021-2022 ini Persis setengah dari total gol sinu Nyatua dari 20 pertandingan di liga awal Si Roi Mobile dari Lazio juga mencetak 17 gol di Serie A sejak musim ini namun dari 19 pertandingan Dengan situasi itu Vlaovic berpotensi memencahkan rekor dengan menjadi Capocano Nire Seri A pertama yang memainkan dengan dua klub berbeda dalam satu musim bersama Verantina dan Juventus Masih melawan alegri, pasti berharap Vlaovic akan membuat tim finish di posisi empat besar pada musim ini Saat ini Juventus berada di peringkat kelima klasmen sementara Tertinggal satu poin dari Atalanta yang menghuni posisi keempat Atalanta memiliki satu pertandingan di tangan dan kedua tim akan bertemu di Kewi Stadium pada 13 Februari Polo Dybala menuju Premier League Kontrak Polo Dybala di Juventus bakal berakhir musim panas ini Spekulasi kepergian Dybala pun menguat, kabarnya ia akan hengkang ke Premier League Saat ini Juventus sedang berusaha mengikat Dybala dengan kontrak baru Mereka menghadapi fakta mengkhawatirkan bahwa Dybala bisa pergi dengan gratis akhir musim ini Artinya, sejak Januari 2022 kemarin Dybala sudah bisa bernegosiasi dengan klub luar Inggris untuk menaikkan perjanjian prakontrak Juventus harus bergerak cepat jika tidak ingin kehilangan si pemain Kini, dikabarkan bahwa Dybala akan segera menuju Premier League Kemana dia mungkin berlabuh? Mengutip ekspres, Liverpool dikabarkan tertarik mengajukan tawaran untuk Dybala Dreads memandang Dybala sebagai pemain yang cocok untuk memperkuat pasukan Jurjen Klopp Liverpool memang digadang-gadang membutuhkan penyerang baru Mereka terlalu tergantung pada Mohamed Salah dan Sadio Mane Sedangkan performa Roberto Firmino terus menurun Namun, Liverpool memutuskan membeli Luis Dias dari Porto di bursa transfer Januari kemarin Dias akan mengisi slot penyerang tersebut, Dybala mungkin batal bergabung Meski Liverpool mundur, peluang Dybala ke Premier League masih terbuka lebar Ada beberapa klub tertarik mendatangkan penyerang Argentina itu Kabarnya Manchester United, Chelsea Arsenal sudah ditawari langsung oleh agen Dybala Peluang bergabung terbuka lebar asal permintaan Dybala dipenuhi Manchester City juga bisa merekrut Dybala Ini bukan pertama kalinya ada citizen berhubungan dengan Juventus untuk transfer pemain Jadi, kemungkinan besar bakal ada pesaingan ketat antara klub-klub top Premier League Untuk mendapatkan Dybala musim depan Siapa yang bakal menang? Paulo Dybala pergi, Juventus sudah punya calon penggantinya Raksasa seri A Juventus dikabarkan sudah memiliki calon pengganti andesan bintang Paulo Dybala jadi hinggang pada akhir musim dari 2021-2022 nanti Kontrak Dybala di Juventus akan berakhir pada penghujung musim ini Namun hingga kini kedua belah pihak belum bersepakat mengenai kontrak baru Dybala pun sepertinya akan meninggalkan Turin Sejumlah cup top Eropa pun kabarnya sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk memindang Dybala Mulai dari Inter Milan hingga Liverpool Media Italia La Gazzetta de La Sport kini mengklaim Bahwa Juve berencana untuk merekrut bintang AS Roma yaitu Nicolo Zaniolo Untuk menggantikan Paulo Dybala Zaniolo merupakan incaran lama Juventus Kabarnya, pihak Bianconeri sudah memulai proses nekuisasi mereka Dengan perwakilan Zaniolo sejak Desember kemarin Satu target lainnya adalah penyerang Sassolo Giacomo Raspadori Pemain 21 tahun itu Kerap dimainkan sebagai fast lane Tetapi juga cakep diturunkan sebagai penyerang tengah Dybala semakin santar disebut akan pergi dari alian sadium setelah Juventus Memutuskan untuk memboyong mesin gol Fiorentina di San Vlovic pada Januari kemarin Adapun Paulo Dybala sudah bergabung dengan Juve sejak 2015 Ketika ia direkut dari Palermo Kala itu, Sinyu yang tua mengeluarkan uang 32 juta euro Plus biaya tambahan 8 juta euro Untuk menggait Paulo Dybala Paulo Dybala pun membayar kepercayaan Juve dengan penampilan mamukau Hingga kini, pemain asal Argentina itu tercatat Sudah mencetak 111 gol dalam 277 laga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!